Bupati Indra Giri Hulu atau Inhu Dua Periode, yakni Yopi Arianto mendaftarkan diri sebagai bakal jalan gubernur ke Partai Nasdem Riau pada minggu 5 Mei 2024 di Bekan Baru. Yopi Arianto yang juga Bupati Inhu Dua Periode tersebut sudah bulat tekat untuk bertarung di Pilkada Gubernur Riau 2024 bersama Partai Nasdem. Selain pertama kali mendaftar ke Partai Nasdem, ia juga akan menjalin konsolidasi dengan mendaftar ke partai lain. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Bekan Baru. Nasuhan Nasution silahkan untuk laporan lengkapnya. Provinsi Riau sudah mulai mendaftarkan diri untuk maju sebagai bakal calon gubernur untuk Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Riau. Salah satunya adalah Bupati Dua Periode Indragiri Hunuk, Yopi Arianto, yang juga saat ini menjabat sebagai sekretaris wilayah Partai Nasdem. Ia pertama kali mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur di partainya sendiri, yakni Partai Nasdem. Kemudian dia juga mendatangi sejumlah partai politik lainnya, termasuk BDI Perjuangan, kemudian PKB, dan beberapa partai lain untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur Riau 2024. Di Partai Nasdem Riau sendiri ada dua tokoh yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur, yakni selain Yopi Arianto, ada juga Getua Dewan Pakar, yang juga pernah menjabat sebagai gubernur Riau, Edy Natarnasution, yang juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon gubernur 2024. Tentunya Yopi mengatakan untuk keputusan siapa yang akan diusung Nasdem nantinya di Pilkada Gubernur, dia menyerahkan sepenuhnya kepada DPP. Karena patokan ataupun tolak ukur siapa yang akan diusung adalah siapa yang memiliki elektabilitas tertinggi, dan tentunya siapa yang bisa melakukan konsolidasi politik menjelang Pilkada Gubernur 2024. Selain Yopi Arianto, banyak juga tokoh lain yang saat ini sudah muncul. Sebut saja ada nama Muhammad Nasir dari Partai Demokrat, kemudian ada nama Abdul Wahid dari PKB, ada Edy Natarnasution dari Nasdem sendiri, kemudian ada Muhammad Haris dari Golkar, dan banyak tokoh lainnya yang juga mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil gubernur. Demikian laporan kami dari Pekanbaru Riau, Rekan Adila. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi legatnya. Silahkan bertugas kembali. Tribunerus, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Bapati Indra Kirihulu, yakni Yopi Arianto. Berikut untuk tayangannya. Dekat ini kita masih terfokus dengan komunikasi politik dengan partai-partai tambahan, partai yang lain kan, karena ini juga harus ada kebersamaan juga dengan calon wakil gubernur, atau juga dengan partai-partai koalisi yang mengusung kita nantinya ke depan. Mas, untuk perdana kita hari ini untuk mengantarkan formulir, ataupun mengantar formulir, hari ini kita perdana di Pekanbaru Riau, dan dalam beberapa hari ke depan, nanti kita akan mengambil formulir, dan juga sekali mengantar formulir di partai-partai yang tentunya bisa menerima kita. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.